selamat menikmati hari ini saya ingin duduk dan diskusi berbicara tentang hobi kita akan bicara tentang hobi orang yang saya akan bicara dan dia ngorongnya sangat spesial sekali padahal orang belum tidak tahu dia padahal seharusnya itu orang pokoknya hampir kebanyakan pakai dia punya hobi dia punya hasil karyanya tetapi mereka tidak tahu dan hari ini hari ini dia sudah mendapatkan penghargaan 7 single terbaik Indonesia oleh karena itu berbicara dengan dia dan saya ingin kasih tahu supaya kamu yang orang-orang yang sekarang tidak sadar tidak sadar bahwa kamu harus tahu ini siapa dan orangnya siapa dan barang ini siapa punya itu harus kamu tahu jadi macam itu punya karya musik video kamu asal menikmati kamu tidak tahu siapa yang bikin itu hari ini saya ingin komentar disini dan oke langsung saja saya Alpino Tabuni dan disini Pak C, Pak C Nayak dia swadir dan saya akan kasih dia kesempatan untuk perkenalkan diri baik, terima kasih atas kesempatan perkenalkan saya Asip Nayak saya asal dari Bwomenah status saya sebagai mahasiswa pekerjaan tidak ada pekerjaan tidak ada pekerjaan di kesehatian mungkin ya foto-fotografi ya begitu-begitu saja oke sekarang kita masuk ke kita punya topik yaitu saya disini kemarin lihat dia punya story begini dia kasih naik sesuatu yang paling indah sekali bagi saya saya ingin bertanya dan disitu ada tulisannya 7 daftar single terbaik Indonesia dan disitu ada nama saudara Asip Nayak nah oleh karena itu saya bertanya kenapa bisa sampai di puncak itu pertama saya ingin tanya brosur yang mereka keluarga nanti saya akan tampilkan sebentar ini dan itu kamu bisa lihat dan apa single terbaik Indonesia jadi ini salah satu komunitas dia memang merkan single-single asal Indonesia jadi disitu musik wisisi wamena single musik wisisi wamena yang sekarang kita bisa sebut dengan aster daerah kah aster musisi kah itu itu sudah termasuk di single terbaik Indonesia dan itu kontennya milik Asip Nayak dan disitu Asip dapat penghargaan dan pujian begitu luar biasa dan saya juga bangga sekali oleh sebab itu saya ingin tahu cerita sedikit Asip kenapa bisa sampai begitu jadi saya tanya Asip kenapa mulai awal dari mana belajar single khas musik lah khas musik orang Papua lah jadi ini wisisi ini kan sudah jadi khas musik orang Papua jadi awalnya dari mana dan Asip bisa belajar dan sampai sekarang sudah bisa dapat penghargaan dan begitu luar biasa baik terima kasih atas kesempatan awalnya itu saya belajar itu sejak saya SMP cuman dengar-dengar dengar-dengar musik mungkin bisisi kayak begitu banyak ah bisisi ini mungkin mereka main pakai keyboard atau pakai apa cari tahu sendiri cari tahu ini sudah ada sempat cerita begitu sama abang saya sudah pernah menemukan freddy katanya dia ah musik-musik biasa membuat pakai alat apa keyboard atau ada alat lain langsung jelaskan ini biasa buat pakai blue roadlock evil studio hanya kalau itu abang kalau ada program itu tolong instalkan saya sudah saya instalkan dari situ saya mulai belajar sendiri susun sendiri susun sendiri sudah sampai satu bulan kemudian mulai bisa sedikit-sedikit bisa dari situ dari SMP kelas 2 kelas 3 sampai SMA saya buat bisisi sudah ternyata ada yang mungkin suka kalau mereka putar di lagu-lagu mungkin acara begitu sampai sekarang saya masuk kuliah saya hanya sejak waktu SMA itu saya tidak tahu main YouTube Facebook juga saya tidak pernah main saya belajar Facebook sama YouTube waktu saya kuliah baru-baru dari itu saya coba-coba YouTube ini kayak apa terus saya mulai cari tahu di YouTube oh ini mungkin kerja-kerja apa mereka hasilnya di YouTube di Facebook saya ada Facebook sama YouTube baru saya kerja sedikit upload 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 saja video-video dia baru upload upload itu ternyata ada kakak teman-teman mereka juga mungkin suka lalu mereka download terpakai di acara acara begitu kemarin itu sempat ada abang-abang jawa yang mereka ada komentar saya di 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 bawah bagaimana berbicara abang ini lagu ini kirim sekali bagaimana kami bisa ini apa komunikasi mungkin lewat apa gitu mereka tanya begitu saya bilang kalau bisa ini saya kirim sejak kapan begitu juga mereka tanya belajar sejak saya SMP sampai SMA sampai sekarang kalau biasanya saudara video-video ini oke terima kasih luar biasa seri perjalanan yang sangat progresif perjalanan sangat menginspirasikan kita jadi sebentar ini kita akan tampilkan video yang video yang sudah masuk ke studio yang begitu luar biasa dan musik kita punya instrumen instrumen yang itu aster wamena apa itu sudah dimasuk di suatu studio yang bisa sehat dan di studio sudah putar dan videonya sebentar ini bisa lihat sehat sehat di selamat menikmati 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 selamat menikmati